Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Jadi perkenalkan nama saya Danis Maulana Kodi Manajemen Besis Politeknik Perkapalan Negeri Suramaya Tujuan dari video ini adalah untuk menenai salah satu masyarakat sertifikasi dosen 2024 yaitu pernyataan diri dosen dalam menunjuk kerja program peperan diri atau bisa kita sebut PDDDUKPPD yaitu bidang aspek pengajaran Saya akan mulai menjelaskan beberapa informasi tentang perkulian ini yang ada dalam pancangan pengajaran secara-cara atau bisa kita sebut APS Saya akan memulai dengan informasi ini di mana mata kuliah pemasaran ini sesuai dengan bidang keahlian saya yang merupakan mata kuliah wajib di Prodi Manajemen Besis Politeknik Perkapalan Negeri Surataya Dalam mata kuliah wajib ini mata kuliah pemasaran di Prodi Manajemen Besis menggunakan kurikulum TEPA Teaching Factory dengan berbuat 3 SKS dengan 2 SKS responsi dan 1 SKS peong mata kuliah ini dilakukan selama satu semester dengan bahasa pengantar bahasa Indonesia Capaian pembelajaran mata kuliah ini mahasiswa dapat melakukan analisis pasar dan menerapkan target segmentasi dan posisi sehingga sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pasar busis manusia KPM pembelajaran kompetensi pada mata kuliah ini ada kita bergelapan koin dimana koin pertama adalah mampu memulai konsep kualitas istri dan pemasaran yang kedua mampu melakukan perencanaan strategi yang ketiga mampu mengintegrasikan pemasaran dan organisasi yang keempat mampu membuat rencana pemasaran bisnis yang kelima mampu melakukan analisis berbagai aspek pemasaran yang keenam mampu mengidentifikasi keinginan pemasaran mampu menggunakan strategi pemasaran berubah dan yang terakhir dapat menunjukkan tanggung jawab atas pendapatan masyarakat kerja organisasi kompet mata kuliah ini atau standar beliau yang kami gunakan disini adalah 20% untuk absen institusi sari kandil kelas dan LMS 30% adalah tugas dan responsi serta studi kasus sesuai dengan apa yang dilakukan oleh mahasiswa pada topik ini kita ambil brand equity kemudian ETS evaluasi transmestern dengan 30% final test atau evaluasi transmestern dengan pukul 40% pada topik yang kita pilih untuk video pembelajaran ini yang dilakukan secara tatap muka secara luring di Kampus Politeknik Perkapala Negeri Surabaya terutama di Ibu Bata Budi BPNS Pada mata mulai ini kita mengambil topik equities brand atau biasa disebut brand equity disini kita lihat bahwa mahasiswa dapat belajar membuat brand equity atau equities merah kemudian membuat posisi merah selanjutnya mahasiswa memintegrasikan pemasaran dalam organisasi bisnis kandil berikut cuplikan video pembelajaran tentang topik equities merah atau biasa kita sebut brand equity Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Mari bertemu lagi di mata kuliah pemasaran ini kita mau kita akan membahas namanya brand equity sesuai dengan brand equity disini kita ngomong nanti mahasiswa kita bisa belajar bagaimana membuat brand equity dan membuat prosesi lain nanti kita akan ada kratek untuk membuat logo jadi sebelum kita mulai lagi mata kuliah yang ini lebih lagi lagi mungkin mas kita bisa berjalan berjalan oke boleh dibantu sama salah satu maksimal yang terkenal untuk untuk mengembangkan review Pak Uya Ketumau ini juga. Ya, silahkan Pak Ani. Baik teman-teman, disini saya ingin mereview materi kuliahan pada hari kemarin. Untuk materinya yaitu pembelian organisasi. Ada pun pengertian dari pembelian organisasi adalah pengambil keputusan dimana organisasi formal menetapkan kebutuhan akan produk dan jasa yang diberi, kemudian mengidentifikasi, mengevaluasi dan memilih diantara merek atau memasuk alternatif. Kemudian pasar bisnis sendiri terdiri dari semua organisasi yang berulang barang dan jasa yang digunakan dalam produksi produk atau jasa lain yang dijual, disilakan, atau dipasok kepada pihak lain. Dibandingkan dengan pasar konsumen, pada akhirnya pasar bisnis memiliki pelanggan yang lebih sedikit dan lebih besar, kemudian hubungan pelanggan yang lebih dekat, lalu pembeli yang lebih terpensentasi secara biografis. Untuk permintaan pasar bisnis terdiri, terdiri berasal dari permintaan pasar konsumen dan berfruktuasi seiring situs bisnis. Terima kasih Bapak. Terus dulu. Oke, terima kasih Pak Meri atas review mata mulia pada pertemuan kemarin. Hari ini kita akan masuk ke brand equity. Di kelas ini kita akan dalam kelas pemasaran, kalau nanti kita harus sedikit untuk di relax dan santai. Jadi brand equity tadi saya ngomong sebelum ini, kita mulai ada namanya branding dan logo. Nanti di akhir kelas ini kita akan membuat beberapa logo untuk perusahaan kalian. Mungkin bisa di lihat dari sini ada dalam sopera, ada yang tertikel. Jadi kalau dalam maka kita itu kan branding itu kan seakan-akan ini selalu berbentuk bulan. Karena tidak harus bulan. Jadi kadang-kadang bisa bertingkaran atau tidak bertingkaran juga bisa. Di sini kita lihat bahwa ada yang kita lihat di berikutnya adalah strategic brand management. di sini kita bisa melihat beberapa item yang kita coba. Jadi di sini ada yang di dari dari US plan, insert, atau interpret, dan sampai itu group. Di mata cuja ini nanti kepada pertemuan ini kita akan menemukan sebuah brand. Jadi nanti ketika kalian mendesain sebuah brand, atau kita ngomong-ngomong outputnya adalah rubus, otomatis kita harus tahu apa. Contohnya, misalnya kalau kita ngomong ada sebuah brand, yang di sini namanya adalah aqua. Ya pun brandnya adalah lemeneral. Kalau mau beli, belinya aqua ya. Keluarnya lemeneral. Karena kita bisa memasihkan. Beli tadi ya. Belinya pakai nama aqua atau pakai lemeneral? Aqua. Iya, aqua. Keluarnya lemeneral. Dan setelah contoh bagaimana brand itu bisa membuat kekuatan ada sebuah program. Oke, nah di sini kita lihat hasil dari minggu lalu ya. Ada yang menanggung paskot, menanggungnya beres. Ini memang kenal ya? Kenal. Kalau nggak kenal, kalau kita langsung lagi ya. Sehat. Ini adalah 2 mas siswa MB yang kemarin 1 bulan dilakukan demo. Kalau bukan demo di merek. Jadi kita harus demo produk di sebuah dimulia usaha. Ini Mbak siapa namanya Adel dan Mas Kristian. Ini memasakkan ada yang kita ngomong. The brand juga yang di sini. Berwarna juga. Kemudian di sini pada mata penyakit ini kita akan juga baca ke mana. Dari mata ter. Di sini kita lihat ada Mbak Indri dan Mbak Fika. Sedang mencoba mengatakan apa yang dibungi dari brand dari sebuah pusat. Jadi di sini ada satu pasmer. Dan mungkin juga kita bahas ini pakai kapun. Iya. Jadi kita lihat bahwa. Karena tutupnya tidak biru. Jadi di sini kita lihat bahwa. Kenapa sukuatan brand itu sangat berat. Terus kita lihat di sini. Suka branding. Kita ngomong sukuat branding. Di sini lihat bahwa ada different between product. Dilihat dulu. Different between product. Jadi apa yang berbeda. Ini seperti orang yang berpikir. Sebetulnya adalah ada namanya Adidas dan Adidas ya. Atau enggak kan ketika kita ke penjaraan. Lupa yang kapal. Ternyata keluarnya perahu juga. Kan harus tahu bahwa kita. Kemudian keperkapanan juga. Kita tahu keperkapanan. Brand ini kita ngomong bagaimana membuat value. Dan brand itu memiliki kekuatan modal atau utility. Contohnya bagaimana. Di sini kita lihat bahwa. Customer Infectious Point. Di sini kita lihat bahwa. Brand knowledge sama perception. Perception sama behavior. Berarti yang kita ngomong behavior yang terjadi. Dan ini kita berasa selalu aktual. Kita berlaku aktual. Ternyata yang terang. Kalau kita minta. BPNS ya. Duwinya aktual. Kuatnya wari. Kebetulan hari ini enggak ada yang menang wari. Jadi kita laku. Di sini ada yang brand promise. Promise itu janji. Yang terjadi. Kenapa kita lihat bahwa. Di sini ada kekuatan dua orang. Nanti-nanti yang berjalan. Di sini kita ngomong. Orang menjadikan bahwa. Bagaimana kualitas yang bisa dapat. Sama brand. Ada beberapa metode yang kita gunakan. Namanya brand asset operator. Ini sebuah metode yang digunakan. Oleh sebuah perusahaan. Dan ini kita ngomong. Kita enggak tahu. Evaluasinya berapa. Di sini ada yang kita ngomong. Brand universe. Gak hanya ada model ya. Sebenarnya universe. Tapi sini juga ada universe-nya. Contohnya kita lihat. Ada namanya Netflix. Netflix. Netflix ini adalah sebuah. Brand yang mempunyai. Karatektik. Diversi. Yang pun sering dibajar. Di Shopee. Di Tocopedia. Sharecon. Netflix. Jadi kita bahas. Di sini juga ada namanya. Didas. Jadi kita ngomong sama. Dibuat tadi. Terus ada lagi. Yang kita lihat. Contohnya. Yang disini adalah. Si Trox. Kalau masih ingat. Setelah Trox itu. Benar-benar yang sama momentum ya. Jadi. Banyak orang tertentu. Yang mau memakai. Terus. Anak-an ya. Mobilnya. Besar. Kalau enggak. Mas Brian. Enggak gimana. Harus naik Mini Cooper. Benar-benar. Temat itu kan. Mini Cooper itu. Enggak semua orang. Enggak naik Mini Cooper. Karena kayak mahal. Tapi. Ras. Seperti itu. Ya bener ya. Mas Brian. Benar-benar. Kaila dia. Ya. 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 Di sini kita lihat ada beberapa. Ehm. Brand Elements. Nah ini nanti mungkin bisa dipahami ya. Jadi. Di akhir kelas ini nanti kalian bisa mengetahukan. Brand Names. Ya. Brand Names nya apa. 2 URL nya apa. Logo nya bagaimana. Dan nanti kita buat. Seperti sebuah. Simbol. Atau logo. Jadi. Ingat ya. Sebuah brand itu gak ada sebulan. Kayak kita menggunakan sebuah brand namanya Adidas. Dia membakannya 3 garis. Kalau 4 garis namanya. 3 garis. Ya. Terus. Brand ini harus. Memorable sama meaningful. Contohnya ini. Ada yang namanya. Yang namanya. Buah Bita. Buah Bita ini. Yang adalah produk dari. New Level. Dulu. Buah Bita. Pembelinya. Adalah. Susu. Utra. Misalnya. Alat kalian masih kecil dulu. Namanya. Susu. Indomelok. Atau. Utra. Oke. Ya. Kemudian. Kita lihat. Coba. Nah. Ini. Ini yang harus dipikirkan. Ketika kita mendevelop sebuah brand. Kenapa? Di sini kita melihat bahwa. Bagaimana. Bapak ini. Oh bukan. Mas ini. Mas ini. Mas ini. Bagaimana. Ya. Kenapa kita menggunakan kuki. Kuki itu semua orang suka kuki ya. Kalau mungkin di BPNnya. Semang suka bikin. Ini. 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 Isi. To recall. Basis predictive. Sama persuasive. Ini yang lebih jelas. Jadi. Nanti kan. Di laptop kalian. Kita melihatkan adanya. Ampai. Ampai. Itu membantu. Membuat. Membuat. Membuat brand. Tapi. Ingat. Kata kunci ini. Dalam brand elemen itu. Jangan hilang. Jadi. Ada namanya. Brand names. BN. Terus. Disini nanti. Ada namanya. Robo. Dan simbol. Ya. Kalau ini. Kita menggunakan logo. Kalau simbol. Ini. Namanya. Simbol. Maka. Alf basement. Jangan hilang. Ini. Itu. Oke. Terus. Disini. Terikutnya. Apa kita mau bahas ini? Nilain label ini. Termasuk. Yang paling banyak. Memiliki brand. Ini beyond. Ada. ya pun kita ngomong lihat bahwa di meter biasanya dendril dendril terbeda juga ada di Indonesia kemudian terwos kemudian disini ada juga yang namanya reksona ada yang tidak pakai reksona? pakai latak saya pakai reksona di sini kita lihat ada di figur kita selanjutnya sebuah brand yang kita lihat ini adalah early founder group early ini berarti orang yang menaik sebuah komunitas itu otomatis orang yang memiliki kelebihan jadi dia bisa membelinya seandainya hasil itu membuat versi seperti Honda Beat itu mungkin tidak ada orang yang membeli oke kita lihat ada namanya brand early chain sesuai dengan service tadi kita lihat pro-o kita membuat brand itu jelas jelasnya bagaimana kita melihat dari sini ada yang customer mindset-nya sama brand performance-nya kita melihat ini ini bagaimana harganya bagaimana price elasticity-nya price elasticity kita belajar di nominikro terus market share market share itu tidak segampang kalau misalnya kalian hampir di trend kalau kita keluar dari timurnya tidak sesimpel itu jadi ini yang perlu kalian layan ya kan terus stock price di Eresium nanti kita belajar di minggu apa semester berikutnya kemudian ada yang most valuable brand kemudian ada yang most valuable brand dan yang kita lihat dari Sulawi atau al-ara di kemudian pada tahun berikutnya 10 tahun kemudian berarti brand yang Most valuable itu baru saja menjadi si Apple Apple ini menjadi brand yang most valuable oleh-orang yang baru satu turun ke nomor 3 jadi most valuable brand itu ada di Apple sama di telun perusahaan software. Oke, kita lanjut ke berikutnya, yaitu brand valuation. Di sini kita lihat, ini adalah yang paling penting, yang kita mau brand value. Di sini adalah brand earning, terus product of brand, kita lihat terus minimum brand earning. Bagaimana kita melakukan, karena kita divokasi, bagaimana cara membuat, kita lihat bahwa membuat brand itu tidak hanya intuisi. Tapi perlu pengalaman yang berada. Contohnya apa? Ketika kita mau brand yang di Indonesia itu, kayak kamu lihat ayam goreng, ini kelihatan ayam ya. Mungkin kalau kita mau ke KFC atau mikronak, cuan ayam juga, nanti ayamnya juga. Dan itu kita mau kompimanas dari demand revenue-nya, seperti apa? Demand revenue-nya itu penting. Di sini kita mau ada yang brand revenue utilization, sama brand revenue portion. Contohnya brand revenue utilization itu adalah pertawinan, dulu punya kuda daun. Akhirnya sekarang ini dari nominnya PIN. Itu adalah brand revenue utilization. Terus brand revenue consumption, penguatan brand. Kita lihat, nanti kita mungkin akan bahas namanya nanti yang namanya Turgit. Ini yang kita harapkan. Kita harus jelas. Contohnya Nike. Nike kan gini. Derajat kemiringannya berbeda, jadinya agak sote. Ini yang kita ngomong, bagaimana perlunya adanya alat ukur. Di sini kita ngomong, development brand element, place brand element, terinspirasi brand yang kulir. Jadi lupa ada referensi atau demonstrasi. Boleh dipanggung. Contohnya ada panggung yang ada beberapa berat yang dipimpin. Contohnya aqua dan aqua base. Aqua dan aqua cell. Di sini kita lihat ada yang namanya brand strategy. Ada yang saya bilang, coca cola. Mas? Oh iya. Karena Mas Briyan dulu, harus Mas Briyan. Silakan Mas Briyan. Tanya Pak. Tanya Pak untuk brand itu. Apa ya Pak? Lalu cara kerjanya itu gimana? Ya. Hei, terima kasih Mas Briyan. Silakan. Oke. Lalu bisa diinspirasi sendiri ya. Setelah ini ya. Jauh dulu. Jadi. Kita lihat di sini ada kebetulan kita membahas secara terjauh brand. Jadi kita lihat ada yang namanya parent brand. Extension sama kata parent brand. Cara kerjanya itu brand itu tetap menghormat brand new. Jadi. Dia menjadikan lompat. Titik di lompatnya. Ini kita ngomong. Aqua. Beli aqua. Keluarnya mineral. Di aqua. Keluarnya gold. Terus di sini kita lihat coca cola. Coca cola yang asli itu adalah yang ini. Yang mengatakan coca cola. Terus kemudian karena coca cola itu. Ada maksudlah tiga negara tertentu. Akhirnya ada yang flavornya rasanya senamu. Karena kalau kamu belum lihat beli. Kayak beli. Pepsi Blue. Pepsi Blue. Juga. Apakah pernah beli? Coca Ice. Coca Ice itu kan macem-macem ya. Iya. Cokrat. Ceregam. Melon. Atau enggak. Utrisali. Utrisali kan amanah untuk Utrisali. Terus akhirnya ada Utrisali lain. Kenci. Lewa. Sweep orange. Terus juga tipis. Terus sama-sama tentu. Kuatan brand. Tapi dia tetap ada yang original. Tadi yang kedua apa maksudnya? Oh cara kerjanya. Cara kerjanya. Cara kerjanya. Cara kerjanya kita lihat di sini. Ada namanya kita ngomong. Branding strateginya dari para brand. Jadi kita ngomong ada Amazon. Amazon ini macam-macam terlupa. Di Indonesia. Ada Amazon tidak ada. Kita ambil contoh lagi-lagi yang utrisali. Utrisali yang tadi namanya Swiss Orange. Atau orange yang belum benar orang itu. Oh jaman dulu. Kalau ada yang lainnya kan. Masih tidak. Masih tidak. Masih tidak. Masih tidak. Atau enggak. Buah jeruk kerja berbicara. Oh iya. Ya. Buah jeruk ya. Ya kita ngomong bagaimana orang membuat berbicara berbicara. Di situ lihat bahwalaupun dengan adanya menutupi sami orang itu sudah berbicara sejari. Kalau ada yang menutupi sami itu adalah minuman yang cah. Minuman yang cah itu. Minuman cah itu. Minuman cah itu. Minuman yang cah itu. Tapi kalau minuman berasa yang dibuat dari jus asli itu. Benar-benar. Itu benar-benar. Yang berbicara. Mas berbicara. Mas kata kalau minuman deli, segera merobosan. Segera banget. Gue banget. Gak banget. Gue gitu. Ini kan Matai Rawat. Dia nampaknya. Dia nampaknya. Itu bagi. Itu sekitar. Nah. Kemudian kita lihat lagi berikutnya. Ini. Di sini, hari ini kita lihat bagaimana membuat beran nubu, nanti kalau kalian berkompok ya, sesuai kelompok kalian. Sudian lagi sama Aydin, sama Ahtar. Mbak Pika tadi? Mbak Kasmi dan Selfie Man. Bapak santangnya kali ini. Seperti itu, nanti kita lihat bagaimana membuat brand nubu. Jadi, menganderti, menganderti, menganderti brand nubu. Brand nubu, live designing. Terus, pika kalian akan menganderti. Jadi, ini nanti ada yang kita kerjakan. Kita kartekkan di ruas ini, nanti kita akan melakukan proses eksponusi. Balai membuat sebuah logo, untuk your business based on your brand element. Jadi, brand element itu mana? Buat element itu? Kayak ini. Ya, seperti ini. Nanti, setelah berisikul, nanti bisa di-outload di LMS. Oke? Ada yang perlu kita menekan? Kalau clear ya? Kalau clear, otomatis bisa langsung kita masuk ke... Kemudian. Oke? Terima kasih, Pak. Oke? Jadi, SMA ini nanti kita coba untuk menarik kesimpulan sekarang. Ada yang bisa menyimpulkan perbasasi hari ini? Eee... Oke? Mbak, akhirnya. Nanti kan sudah langsung. Ya. Baik, kali ini yang saya menjelaskan kepada hari ini. LLT adalah nama, cilat, tanda, simbol, desain, atau kombinasi dari kutu-kutu sebut. Yang dimaksudkan untuk mendefinisikan barang atau biasa dari seorang penjual, atau kelompok penjual, untuk membedakan dari kutu-kutu say. Berbagai komponen merek, nama, logo, simbol, desain kemasan, dan sebagainya adalah kutu-kutu merek. Kutu-kutu merek harus didefinisikan. Dalam katanya, dengan efek pemasaran secara unik, dapat didistribusikan pada suatu merek. Artinya, hasil yang berbeda dalam pemasaran suatu produk atau jasa karena mereknya, dibandingkan dengan hasil jika produk atau jasa yang sama tidak diidentifikasi oleh kalian yang tersebut. Terima kasih. 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 Terima kasih.